Oke team, kembali lagi di channel Jakaspot. Di video kali ini saya akan membahas sebuah sepatu dari brand Ortis X. Jadi, sepatu ini sangat diributkan di dunia maya. Kenapa diributkan? Karena sepatu ini katanya sangat mirip dengan Nike Phantom GT. Dan mari kita buktikan, kita lihat sepatunya apakah beneran mirip. Oke, langsung saja kita buka sepatunya. Nah, ini sepatunya ya. Jadi, kalau menurut saya pribadi, sepatu ini tidak terlalu mirip. Kenapa? Karena saya sudah pernah melihat sepatu tersebut. Dan kalau dari segi motif, jauh sih. Cuma dari pemilihan warnanya saja yang agak mirip. Dan langsung saja kita bahas sepatu ini. Nah, sepatu ini dia di bagian upper menggunakan bahan kalit sintetis. Dan beberapa di bagian sepatu ini, dia di emboss ya. Di bentuk garis seperti ini. Nah, dan di bagian dalam sepatunya juga di bagian, diberikan emboss di bagian dalam sepatu. Mungkin ini fungsinya untuk mengontrol bola ya. Jadi, ada konturnya di bagian dalam sepatu dan bagian luar sepatunya. Nah, dan di bagian logo juga di emboss. Dan ini motifnya juga lumayan bagus untuk garis-garis di bagian logo. Dari pemilihan warnanya juga bagus. Hijau, hitam. Dia lumayan memanjakan mata untuk pemilihan warnanya. Dan di bagian atas ini ada juga logo OrthusX. Juga di emboss ini. Sampai detailnya pun di emboss. Oke. Dan ini ada tali pipihnya. Nah. Dan di bagian lidah sepatu. Dia menggunakan kalit sintetis. Sama dengan sepatu lainnya. Dan dia installnya juga install terbaru. Yang ada bentuknya ini. Nah, ada busanya. Dan ini namanya teknologinya Otshock ya. Dan di bagian luar black. Dan di bagian belakang sepatu. Ada tulisan OrthusX. Oke, langsung ke Otshock. Jadi, otshock sepatu ini dia menggunakan sorbening. Ini bahannya Pio. Dan sepatu ini dia diprint sampai ke bawah. Dan lumayan bagus. Dan ini pastinya kuat dan anti patah di bagian tengahnya. Karena ada bagian yang keras di bagian sini. Tulangnya. Oke. Nah, untuk pool sepatu ini. Sangat cocok di berbagai medan lapangan. Jadi, mau lapangan lunak, lapangan keras pun masih cocok. Dan dia lumayan tebal. Nah, untuk pilihan warnanya. Sepatu ini tersedia warna hijau ini. Dan warna putihnya. Nah, putihnya juga lumayan bagus. Untuk motifnya. Dan sama dia Otshocknya juga sama. Diprinting juga di bagian bawahnya. Dan bagian dalam. Nah, hampir sama ya. Nah, bagian install juga sama. Oke, segitu aja. Oke, tergantung selera ya. Kalian memilih yang mana untuk sepatu ini. Kalau saya sih milihnya hijau. Karena warnanya jarang ada ya. Di brand lokal warna seperti ini. Dan. Bagus juga. Ini perbandingannya ya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Terima kasih telah menonton video ini.